Lo harus benar-benar meminimalisir segala bentuk trauma dan tekanan untuk mencapai pemulihan yang optimal. Cobalah untuk menggunakan bantal yang lembut dan dapat disesuaikan dengan piercing lo, sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan area telinga. Gesekan antara perhiasan dengan rambut dapat menyebabkan iritasi. Selain itu, jauhkan produk-produk perawatan rambut dari luka dan perhiasan lo, karena itu juga dapat menimbulkan masalah. Penyembuhan tulang rawan telinga memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Bahkan, saat lo sudah menjalani perawatan tindik secara tepat dan mengenakan perhiasan berkualitas tinggi, kemungkinan timbulnya masalah masih tetap ada. Suatu waktu, piercing lo terlihat sudah sembuh tetapi kembali mengalami luka. Siklus ini bisa berulang beberapa kali dalam periode waktu yang lama, terkadang bisa setahun, bahkan lebih. Mengingat proses pemulihannya bisa menjadi tantangan tersendiri, sangat penting untuk memastikan tidak ada satu aspek pun terkait piercing ini yang dibawah standar. Semoga bermanfaat. Gue Nyo dari Piercing Indonesia. Please like, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.